Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan jenis-jenis kalah jinking lokal Oke, kalian pasti penasaran kan, mumpung lagi bupung-bupung ya Oke, kalah jinking adalah jenis hewan beruas dengan 8 kaki atau oktopoda dari kelas arak mida Yang berkerabat dekat dengan laba-laba, taratula, tungau, dan capla Nah, semua jenis kalah jinking berbisa Namun, yang membedakannya hanyalah kalah jinking itu punya tingkat-tingkatan bisa Yang pertama itu low venom, medium, dan high venom Nah, untuk oke Nah, di video kali ini saya ditemani oleh 3 jenis kalah jinking lokal Oke, saya akan memperkenalkan yang pertama Ini ada kalah jinking dari jenis heterometrus sienius Terus, kalau ya Dari jenis heterometrus rongiman Nah, ya ini berasal dari Sumatra Nah, ya ini kita erasal dari bawah, nggak ada Nah, dan untuk yang satu ini Ada kalah jinking dari jenis Likas mucronatus Oke, kita akan bahas mereka satu persatu Nah, ini dia Yang pertama kita bahas adalah kalah jinking dari jenis heterometrus longimanus Nah, untuk si longimanus ini Dalam bahasa Inggris disebut ASEAN FOREST SCORPIO Atau kalah jinking hutan Asia Dan dari bentuk tubuhnya sendiri Yaitu ramping Benar-benar ramping Dan asalnya sendiri berasal dari Sumatra dan Talimantan Jadi, di daerah Jawa nggak ada Jadi, saya ini beli Terus, kalau Untuk Warna sendiri Dia ini berwarna hitam Jadi, dia ini disebut kalah jinking hutan Asia Lalu, untuk temperamen sendiri Dia ini lebih Cukup agresif ya Karena lebih aktif Nah, si longi ini Bisa tumbuh Sampai panjang 13 cm Jadi, ukurannya itu bisa Sangat-sangat besar Dan dia ini jenis kalah jinking lokal Yang paling banyak dicari Soalnya, ukurannya itu bisa Begit Dan untuk gerakan sendiri Cenderung lebih aktif Kalau Peng tangan Dan dia sendiri Lebih sering Menggali tanah Atau Growing Karena sifatnya Sifat dari Asian Forest Copio Itu rata-rata Lebih mirip ke Ke piting Jadi, suka menggali Menggali lubang Oke Nah, untuk yang kedua ini Ini adalah kalah jinking Dari jenis Heterometrus sienius Nah Dia ini Jenis kalah jinking Yang memang Berasal dari Daerah Jawa Dan sekilas Emang terlihat Seperti Longimanus Tapi bedanya Bodinya itu Lebih gemuk dia Dan untuk Gerakan sendiri Cenderung Lebih lambat Oke Dan meskipun Seperti ini Dalam bahasa inggris sendiri Disebut Asian Forest Copio Karena memang Cara satu keluarga Itu Yang disebut Heterometrus Oke Bodinya sendiri Terbilang sangat Gitu Kalau untuk sifian Tapi kalau sifian Ini Hanya bisa mencapai Panjang 11 Sampai 12 Senti Karena dia sendiri Emang Keren Nah Yang terakhir ini Si kecil-kecil Cabai Rawit atau yang biasa disebut dengan nama skala jemping kuning kalau di daerah sini nah itu nama ilmiahnya diri adalah Licas Mucronatus dan dia ini enggak boleh di handle atau dipegang dengan tangan nah bisanya itu terbilang medium nah medium itu sudah meskipun terlihat kecil seperti ini kalau udah menyengat manusia bisa mengakibatkan demam selama dua hari bahkan seminggu dan yang paling parah lagi orang-orang yang energi terhadap sengatan dari silikas ini mereka bahkan bisa sampai mengalami gejala-gejala yang cukup parah jadi silikas ini enggak boleh kita pek Oke dan untuk silikas Mucronatus ini dia itu enggak boleh di handle karena meskipun secara dia itu ukurannya kecil dan dan terlihat kalem seperti ini dia itu bisanya itu tergolong medium tapi kalau saya sendiri sebenarnya lebih cenderung ke medium ke atas soalnya kalau orang tersengat Licas Mucronatus ini dia itu bisa mengalami demam selama dua hari bahkan seminggu dan untuk bentuknya sendiri tapi dia itu kecil jadi ini itu ciri-ciri jenis kalajengking yang lebih menggunakan sengatnya jadi perbedaan kalajengking yang berbahaya atau tidak bisa kita lihat dari bentuk tubuhnya nah ini dia dan bisa lihat perbedaannya loh kalau jengking yang enggak berbahaya itu capitnya besar sementara untuk ekor relatif standar lah kalau nah ini sendiri capitnya itu kecil jadi dia itu tergolong jenis yang cukup berbahaya apalagi kalau saman punya alergi terhadap bisa lebah atau apa ya mending saya sarankan untuk pelihara ini asian for Scorpio karena untuk jenis-jenis ini itu butuh penanganan khusus meskipun sekilas dia itu lebih terlihat tenang Oke akan tutup nah untuk pembagian racun sendiri secara garis besar kalajengking itu terbagi menjadi tiga yang pertama itu low venom yang kedua itu medium dan high venom nah si asian for Scorpio ini atau ethermetrus jeneus dan longimanus ini meskipun sekilas terlihat sangar tapi sebenarnya racun mereka ini hanya di atas lebah jadi kalau menyengat itu hanya berakibat bengkak berbeda dengan silikas mucronatus ini yang ukurannya terbilang kecil tapi sekali menyengat dia ini bisa mengakibatkan orang dewasa demam selama dua hari bahkan seminggu dan yang lebih parahnya lagi kalau misalnya ini terkena orang yang alergi terhadap di bisa lebah maka efeknya itu bisa lebih fatal lagi jadi kalau samian pemula dalam memelihara kalajengking saya sarankan jenis asian forest Scorpio ini atau heterometrus longimanus ataupun sienius karena mereka ini secara karakternya itu masih bisa terkontrol berbeda dengan jenis medium venom seperti ini dan kalajengking sendiri jenis hewan yang perawatannya terbilang paling-paling mudah nah untuk alasnya sendiri itu adalah kokopit atau serbuk kelapa yang sudah dihaluskan sama bisa mendapatkannya di toko-toko tanaman kalau untuk kokopit terus kalau untuk silikas ini emang dia itu bisa di dibuat kokopit tapi yang satu ini tuh lokalipinya itu tanah merah jadi saya usahakan supaya nyaman seperti habitatnya jadi saya gunakan tanah yang berwarna merah karena silikas ini secara itu dia itu semi arboreal artinya itu dia itu lebih suka manjat-manjat oke dan heterometrus longimanus ini ataupun sienius dan ini masuk ke dalam keluarga asian forest Scorpio atau kalajengking hutan Asia jadi ukurannya itu udah bisa dibilang besar untuk kalajengking oke dan untuk makanan sendiri kalajengking itu jenis hewan yang nggak rewel untuk makanan karena durasi makannya itu cuma seminggu sekali jadi kalau samian kasih makan itu satu jangkri itu aja cukup untuk satu minggu tapi kalau biasanya pemberian pakan itu biasanya berlebihan ya jadi dia ini nggak mau nangkep makan lainnya karena emang secara tidak ya itu untuk mencernam makanan itu lumayan lama ya oke dan untuk kandangnya sendiri saya bisa menggunakan apa saja asal ada ventilasi dan alasnya sendiri biasanya itu adalah kokopit atau serbuk kelapa yang di haluskan seperti ini dan untuk silikas ini sendiri saya sendiri menggunakan tanah yang lembab karena emang dia ini jadi kecenderungannya itu arboreal jadi jenu lebih suka manjat-manjat nah untuk sih ini apa ASEAN forest Scorpio dia itu kecenderungannya untuk browing nah jadi sifatnya itu rada-rada kayak kepiting jadi suka menggali lubang jadi coba lihat ada kayak gondokan di sini ini ya habis menggali oke itu aja tentang pembahasan saya tentang kalajengking lokal nah kalajengking sendiri sebenarnya jenis hewan yang menarik untuk di pelihara karena satu perawatannya yang muda dua makanannya yang cuma seminggu sekali dan tiga bentuknya eksotis dan sangar Oke demikian untuk video kali ini semoga kalian terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati